Halo guys, ketemu lagi barengan saya Alec Oke, di kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang ikan arwana mabuk Seperti ini ya, mabuk Setelah ganti air, ikannya mabuk Nih, dia ke permukaan terus nih Ini kayak masih belum sadar ya Istilahnya orang itu teller ya Nih, seperti ini Ini karena mabuk, karena saya habis ganti air Air tanknya habis saya ganti sekitar 10 menit yang lalu nih Masih belum sadar dia ikannya ya Nih, masih mabuk ya Nih, jadi dia ke permukaan terus seperti ini Permukaan air terus ya Nih, buat kamu semua pencinta ikan Jangan panik bila ikan kamu seperti ini Ini karena dia baru beradaptasi Terus dia mungkin sedikit stress ya Karena tadi sempat dikuras itu, dibersihkan kaca-kacanya itu di sama busa Mungkin dia agak takut ya Gak takut, jadi mabuk ataupun sedikit stress Nih Nih, buat kamu saya kasih tip cara mengganti air akurium Intinya, kalau mengganti air akurium arwana ini Jangan kamu kuras total ya Intinya 50% aja dari airnya ini Tadi Dan cara menggantinya cukup mudah Yang pertama Kamu gosok dulu kaca-kacanya yang merasa kotor Kamu gosok Setelah kamu gosok, kamu bersihkan, merasa cukup bersih Nah, dari situlah baru kamu kuras Kamu sedot airnya 50% Nah, setelah itu baru ditambah air baru Jadi ikannya benar-benar tidak dipindahkan Di tank Tidak dipindahkan Dulu pernah saya kuras total ya Saya masukkan ember Akhirnya ikannya itu lompat Lompat sirip bawahnya itu patah ya Yang ini patah sekarang sudah normal lagi Sekitar 2 bulan Itu 2 bulan yang lalu Jadi mulai sekarang itu saya Kalau mengganti airnya itu Tidak pernah saya kuras total Tapi 50% nya saya ambil Dari air keseluruhannya 50% Nah, setelah itu saya bersihkan Setelah bersih Baru saya masukkan Jadi Airnya Ikannya tidak dipindahkan ya Nih Nih Intinya kamu jangan panik nih Ini 1-2 jam Bakalan seperti ini Mabuk dia ya Ini sudah biasa ya Nih Saya kuras airnya ini 40 hari ya 40 hari 40 hari sekali saya kuras Ini saya gabungkan Sama ikan main fish ya Sama ikan kecil 1 Makanan ikan ini Jangkrik ya Jangkrik Tapi dia lebih suka Kalau dikasih cacing Jadi kalau dikasih cacing Itu langsung disambar Nih Kelabang Dia suka juga ya Ini ukurannya sekitar Mendekati 30 cm Intinya buat kamu Jangan panik Bila ikan kamu seperti ini Ataupun mabuk ya Tapi ini kategori Ikan ini mabuknya Masih sedang ya Biasanya kalau mabuknya parah tuh Dia ke permukaan terus Terus Dia lari ke kanan kiri Lari ke kanan kiri Agak sedikit kencang ya Kalau ini Mabuk kelas ringan Karena yang bulan-bulan kemarin Lebih dari ini ya Kalau ini mabuk Sedang nih Nih Dia masih mabuk ya Masih ke permukaan air Terus nih Ini menurut saya Hal biasa ya Setiap pergantian air Dia bakal mengalami Mabuk Ataupun sedikit stres Seperti ini Setelah nanti 2 jam Dia bakalan normal Oke itulah Ikan arwana mabuk Setelah ganti tank Tipsnya Kamu jangan panik Ya Jangan panik Nih Dan tip pengurasikan arwana Itu tadi ya Jangan dibuang semuanya Intinya 50% aja Dari keseluruhan air Yang pertama Kamu gosok-gosok dulu ya Tanknya Kamu gosok akuriumnya Setelah merasa bersih Baru disedot Nah setelah disedot Nah terus masukin air baru Seperti ini Nih Nih Ya cukup sekian Itulah informasi tentang Ikan arwana yang mabuk Intinya kamu jangan panik Jangan lupa di like And subscribe Semoga video ini Bermanfaat bagi Kita semua ya Oke sampai jumpa Di video saya berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like 13 in